Rumor kepergian Presiden Volodymyr Zelensky yang rela meninggalkan Ukraina untuk kembali menggalakkan dukungan secara langsung akhirnya terjawab. Presiden Ukraina tersebut menunjukkan batang hidungnya di Singapura pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni tahun 2024 dalam rangka menghadiri forum KTT Sangrila Dialog yang digelar jelang konferensi pertahanan dunia pada pertengahan Juni mendatang. Dalam kunjungan ke luar negeri yang langka ini, Zelensky mengaku agendanya adalah mengumpulkan dukungan lebih luas untuk negaranya yang menghadapi serangan selama kurang lebih 2 tahun dari Rusia. Penyelenggara forum mengonfirmasi bahwa Zelensky dijadwalkan untuk berbicara pada sesi pleno ke-7 yang digelar minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024. Ada pun tema forum yang bakal dihadiri Zelensky dalam sesi pleno tersebut adalah mengimajinasikan kembali solusi untuk perdamaian global dan stabilitas regional. Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen dan Menteri Pertahanan Malaysia Mohamed Khaled Nordin pun juga akan berbicara pada sesi yang sama. Dikutip tribun news dari The Straits Times, delegasi Ukraina bahkan dikabarkan akan bertemu dengan delegasi Tiongkok yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Dong Jun di Singapura. Menanggapi rumor pertemuan antara laksamana Dong yang akan bertemu dengan Tuan Zelensky, jurubicara Kementerian Pertahanan Tiongkok, Wukian, pun enggan buka suara. Presiden Ukraina telah berupaya untuk membuju negara-negara untuk mendukung konferensi perdamaian yang akan diadakan di Swiss pada tanggal 15 dan tanggal 16 Juni mendatang. Zelensky berharap negaranya bakal kembali mendapatkan dukungan internasional yang luas dan diperlukan untuk mengakhiri perang Rusia. Sebelumnya, Rusia telah menyatakan bahwa mereka tidak akan mengikuti konferensi tingkat tinggi tersebut, dan Tiongkok telah mengatakan bahwa akan sulit bagi mereka untuk hadir jika Rusia tidak berpartisipasi. Presiden Zelensky sendiri tiba di Hotel Sangrila di Orange Grove Road sebentar sebelum pukul 6 sore waktu setempat. Kehadirannya pada edisi 2024 dari Konferensi Keamanan Utama Asia ini datang ketika bantuan keamanan untuk negaranya diperkirakan akan menjadi salah satu isu kunci yang dibahas pada pertemuan keamanan tersebut. Rumor tentang kemungkinan kehadiran Presiden Zelensky di dialog Sangrila ke-21 muncul pada Jumat tanggal 31 Mei yang merupakan hari pertama forum tiga hari itu. Dia terakhir berbicara di dialog secara daring pada tahun 2022 ketika dia muncul dalam konferensi video mengenakan kaos hitam dengan ilustrasi yang dirancang oleh seorang remaja Singapura tentang seorang gadis yang menyemprotkan cet warna biru dan kuning dari bendera Ukraina. Diselenggarakan oleh Institut Studi Strategis Internasional, dialog Sangrila tahunan dihadiri oleh Menteri Pertahanan dari seluruh dunia, termasuk Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan Laksamana Dong. Tidak ada delegasi Rusia dalam pertemuan keamanan di Singapura sejak tahun 2022. Terima kasih. Tidak ada delegasi Rusia dalam pertemuan keamanan di Singapura.